Setelah bapak gue meninggal Pemimpin di rumah adalah emak gue ya Tapi dia tuh adalah pemimpin yang arogan ya Ya dia tuh mirip-mirip sama itu tau gak sih Emaknya si oneng tuh mantunya bajuri tuh mantunya bajuri Kayak gitu tuh Kalo ngomong tuh gak pernah mau kalah gitu Kadang tuh dia pengen gue kudeta gitu Ya pengen gue gulingkan resim beliau bener tau Tapi kasihan dia tuh emak gue Tapi dia tuh pemimpin yang jahat sama gue tuh Jadi gue tuh punya penampot racing motor nih Iya nih Itu gue beli setengah juta Sama dia tuh dijual ke tukang lowak tau Itu gue beli setengah juta dia jual berapa tau 6.000 6.000 ya Tuhan Mah kok dijual 6.000 mah Emang berapa ya Kan ditimbang 3 kilo Sekilang 2.000 bener dong 6.000 ya Tuhan Itungannya berat tapi kan harganya gak segitu mama Pengen marah emak gue Pengen gak marah emak gue juga sih Ya iyalah Ngomong marah emak gue tuh tetep emak gue lah Gak mungkin berubah jadi Agnes Monica lah Tapi emak gue tuh pemimpin yang dari kecil nih Dia tuh pemimpin yang random tuh Gak salah aja gitu Jadi waktu kecil tuh rumah gue kan di Grogol Jakarta Barat ya Dia tuh bilang gini Bin kamu kan libur sekolah Kamu gak mau ke Depok rumah pude Enak lu ada lemari es Ya Namanya gue miskin ya kan Wah Enak nih bisa jilatin freezer nih gak ada gue gitu Iya Gua tuh ke Depok nih Ke Depok 3 hari kan tempat pude gua Pas gua pulang ke Grogol Ke rumah gua Emak gue gak ada Udah tau kemana emak gue Emak gue udah pindah rumah ke Bekasi Ada gitu orang tua pindah rumah Ada kengat gak dikabarin Pemimpin macam apa itu Jadi gua kan pulang nih Pulang ke Grogol kan Depan gang nih depan gang Temen gua nanya kan Ih Bintang Ngapain lu pulang kesini Nah emang kenapa emang dosa Ya kagak kan emak lu udah pindah ke Bekasi Gitu ya Mau boongin gua lu Gak lucu lu jayus lu jayus gitu Pas gua depan rumah Kok rumah gua sepi ya gitu kan Gua ngintipin dia lah udah kosong semua Mau gua beneran minggat ke Bekasi loh Temen gua ternyata gak jayus dia lucu beneran ya Eh iya loh Kata gua Pertesan nyuruh gua ke Depok Udah bener ke Depok Dalam hari es enak Enak-enak emang lu mau ngusir gua aja loh Maksud gua kalo emang udah gak cinta bilang aja Tapi gak gini caranya mama Tapi harus gua akuin ya Mama gua itu adalah seorang pemimpin yang pekerja keras gitu ya Gua kuliah Karena emak gua Gua bisa segede gini juga karena emak gua Dan gua berdiri di panggung ini juga karena siapa? Karena gua sendiri Emak gua ngapain Nonton TV ngomentin remote itu dia tuh Ya dia tuh kalo gua tampil gak pernah mau nonton Dia bilang apa Ah kamu kalo ngomong ngecepetan Udah gak lucu dekil lagi Liat tuh temen kamu tuh Kemal Palevi tuh Biarpun gelucu dia ganteng gak kayak kamu Ini emak gua muji apa ngatain Kemal sih gua bilang Ya dia tuh kalo nonton TV nih Itu dia suka ketiduran kan Ketiduran kan Nah gua ganti channelnya Ya gua ganti Dia teriak Ngapain kamu? Ganti channel mah Kamu gak liat mama lagi nonton Mama kan tidur mah Iya mama emang tidur Tapi mama nonton Ini apaan sih gua gak jelasnya Gak ngerti gua Iya Dia tuh nih pernah nyuruh gua naik genteng Benerin antena gitu kan Namanya gua anak buah gua ikut dong Gua naik genteng udah licin tuh abis hujan kan Gua naik genteng terus gua teriak dong Ma liatin nyong tv nya udah bagus belum Lu tau dia bilang apa Eh mama ini orang tua kamu Kenapa kamu suruh-suruh dasar gak sopan Lah Gua naik genteng kan demi elu Ini gua bisa ke preset jatuh mendingan juga demi elu Kenapa jadi gua bilang gak gak sopan gitu Gua tuh salah mulu depan dia tuh Ini pernah ya Itu duitnya Duit dia tuh hilang Gua yang disalahin Eh duit pemain di meja kamu pake buat apa? Mama kok nuduh mah Mama nanya gak nuduh Apaan gak nuduh itu mah udah pasti gua malingnya gitu ya kan Udah kayak pasti gua malingnya gitu kan Ya yang ambil memang gua Tapi maksud gua Jangan nuduh Jangan nuduh Kamu bisa nanya baik-baik gitu kan Bintang yang ganteng Liat duit pemain di meja gak? Liat mah Tapi udah bintang pake Buat apa? Bintang nyumbangin buat anak yatim mah Siapa? Bintang sendiri mah Kan bintang yatim Emangnya mama lupa mama gak punya suami Terima kasih Sekali lagi mulai tepuk tangan buat Bintang Timur Bang Bintang disini Pacarnya juga ikut disini nonton? Udah putus Maaf deh Oke silahkan ya pertama komentar Panji Menurut gua mah ini bukan stand up tentang pemimpin Ini udah storytelling tentang nyokap lu Abis itu lu slip-slipin Nyokap gua pemimpin yang random Nyokap gua pemimpin yang kerja keras Setelah keseluruhan emang gak ada hubungannya sama pemimpin kata gue Kalo misalnya lu bawain beat tadi di tema keluarga masuk juga Padahal kalo misalkan set lu emang tadi beneran tentang pemimpin Tema tentang keluarga gak bisa lu bawa beat barusan Harusnya kalo emang tentang pemimpin Nah tapi gua tuh bingung nih Gua menilai sebagai juri tapi gua juga sebagai orang yang tau stand up ya Menurut gua yang mengagumkan dari performance tadi adalah Semuanya storytelling dan tentang sesuatu yang dalam banget menurut gue Gak semua orang disini berani cerita tentang nyokapnya Yang mau gak mau di mata gua sih setidaknya Kocak juga tuh nyokapnya Rada-rada auto ngakak tuh nyokapnya ya Jadi menurut gua Di satu sisi gua apresiasi Lu luar jauh dari comfort zone lu Untuk tiba-tiba storytelling Gua apresiasi jauh lebih dalam lagi kemampuan lu untuk Masuk ke dalam kejiwaan lu dan ngebuka sesuatu yang mungkin selama ini pengen lu ceritain Itu emang tadi bener-bener keresahan seorang anak aja Tapi gua gak bisa kasih nilai terhadap sebuah set yang menurut gua gak ada pemimpin-pemimpinnya Ya gua juga bisa ngomongin soal Kancil terus gua bilang Kancil itu adalah pemimpin para hewan-hewan yang suka mencuri mentimun Ya bisa aja semua juga bisa gitu-gituin gitu Jadi ya udah sih saya nyokap pindah ke mana dari Bekasi cerita tentang itu Terus nyokap dan dia menilai bintang stand-up Nyokap dan Trimo TV lagi tidur Udah ini nyokap ini bukan pemimpin cuman dibumbu-bumbuin aja gitu Thank you Terima kasih Pak Panji Terima kasih Pak Panji silahkan Calontong Ya saya menilai dari sisi lain ya Karena bagaimanapun juga ini kompetisi stand-up komedi Tujuan kamu membuat orang tertawa Walaupun tantangannya memang beda karena ini kompetisi Ada tema Mungkin itu yang perlu disinkronkan antara apa yang ingin anda sampaikan dengan tema Tapi luar biasa Witang ya Kamu bersyukur sekali punya ibu yang lucu ya Tapi ibumu masih ada Masih ada aja Ah berarti masih ada kelucuan-kelucuan lain yang akan dibuat ibumu Kita tunggu disini ya Mudah-mudahan kamu bisa bertahan Very good job Berikutnya silahkan Pak Denro untuk berkomentar Ya, ya Aku bisa ngerti ya Memang kelihatannya bintang justru mempergunakan pemimpin sebagai entry point Untuk masuk ke cerita kamu kayak gitu Tapi ya oke lah Itu udah disebutkan oleh Panji Tapi gini Mungkin dari semuanya yang paling menantang bahkan secara pribadi Kadang-kadang di forum kayak gini juga saya yang paling menantang untuk keluar dari Apa Zona amanmu gitu Dan ini kamu lakukan Dan saya bangga banget Keren banget Boleh tepuk tangan untuk bintang Ini keren banget Sementara kita tahu semua kan gayanya bintang Dan ini sangat keluar dari zona nyamannya Walaupun juga masih tetap Apa ya Masih tetap sebetulnya di lingkungan ini ceritamu Jadi kita bisa mengerti banget Lu keluar dari zona nyaman Keren banget Terima kasih Pak Dendro Halo Udah kenal gue kan? Ya Jangan lupa ya Like, Comment, and Subscribe-nya Youtube Stand Up Kompas TV Let's make love Here are the videos Well the others See you guys We'll have to wait We'll have to wait To CU We'll see you guys You can hear me